Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi alur dengan saya Mas Ensis Oke pada kesempatan kali ini saya mau mengajarkan amai ini sekaligus untuk tutorial dan cara melatihnya bagaimana ya supaya kalian yang menginginkan burung bisa menabung bisa mengikuti cara ini ya Nah yang pertama kita perkenalkan dulu koinnya atau objek yang akan kita gunakan untuk melakukan trik ini ya ada koin dan ada tabungan ini ya ini saya buat sendiri dari kayu Oke jadi seperti ini pertama kita perkenalkan ini biarkan dia menggigit ya eme gigit Nah yang penting dia mau menggigit dulu ya yang pertama yang penting dia mau menggigit Nah setelah dia mau menggigit kita kasih Nah seperti itu ya setelah dia menggigit kita kasih karena pertama kali kalau kalian baru pertama kali mengenalkan ini dia akan takut dan akan menghindar ya belum mau menggigit jadi kita harus PR kita itu supaya dia mau menggigit koin ini nah seperti ini kalau dia sudah menggigit kita tahan nah supaya dia menggigit dengan kencang ya dengan kuat nah ini ini fungsinya apa dia menggigit dengan kuat ini fungsinya supaya dia kuat untuk membawa ini nanti ke arah sini ya seperti setelah kita memperkenalkan ini dan dia kuat untuk menggigit uang ini kita coba arahkan dia untuk membawa ke kita ya teman-teman seperti itu ya Oke jadi yang kedua kita perkenalkan uang ini nya ya kepada burung yang akan kita latih seperti ini gigit tron biarkan saja mereka mau melakukan apa mau naik mau merobohkan ini terserah yang penting mereka tidak takut dengan barang ini nah kalau dia mau menggigit itu bagus itu tujuan kita supaya dia mau menggigit ya Nah seperti itu ini fungsinya apa dia dia mau menggigit ini biar dia tahu letak lubang yang akan dia masukkan nanti uangnya ya Nah seperti itulah setelah dia berani untuk menggigit Oke lanjut kita pancing dia untuk memasukkan uang ini ke dalam sini ya oke seperti ini C'mon kita tarik sini ya kita tarik kita masukkan lubang nah seperti itu kita kasih Oke ulangi lagi sampai dia paham ya Nah seperti ini kita tarik kita masukkan nah seperti itu karena pertama kali dia tidak akan menggigit ini dan memasukkan ya dia cuma menempelkan paruhnya jadi kita arahkan dia untuk sini nah arahkan ke sini supaya dia paham nah seperti itu ya setelah masuk kita kasih gitu Oke lagi sini eme lagi nah seperti ini nah seperti itu sampai lama-kelamaan nanti si burung ini yang akan mendorong uang ini untuk masuk sini bukan kita yang menarik ya Nah kita lakukan itu sampai dia mendorong sendiri untuk memasukkan sini nah seperti itu Oke setelah itu kita langsung tes ya tes dia untuk memasukkan sendiri ya oke mei masukkan mei sini nah pancing dengan ini ya karena dia pasti mengejar ini lihat yang dia kejar itu ini nah C'mon ayo Hai masukkan mei belum masuk mei ambil ambil kamu tidak masuk sini kalau tidak masuk jangan kita kasih ya kita kasih kalau dia bisa memasukkan nah seperti itu baru kita kita kasih eh mei masukkan mei masukkan sini eh nggak masuk C'mon masukkan sini nah seperti itu ya lakukan berulang-ulang sampai dia benar-benar paham Oke untuk video kali ini cukup sekian dan semoga bisa memberikan gambaran dan bisa diperhatikan oleh kalian dan satu lagi untuk melatih burung seperti ini kita diperlukan untuk kesabaran yang penuh ya karena namanya juga burung ya eh hanya bisa mengikuti dengan santai tidak bisa cepat-cepat dan buru-buru ya perlu kesabaran yang ekstra untuk melatih hewan ya Oke dan saya tutup untuk video kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati